Merilis hasil survei terbaru yang dilakukan kepada 1.620 responden sejak 24 hingga 31 Januari lalu, SMRC tunjukkan pasangan Capres-Cowapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf berhasil unggul dari pasangan Capres-Cowapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi dengan perolehan 54,9% berbanding 32,1%. SMRC menyebutkan 87% calon pemilih telah mantap untuk memilih calon yang diunggulkannya. Meski demikian, SMRC mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi menjelang hari pemilihan 17 April esok, mengingat karakter pemilih Indonesia yang fluktuatif. Dan untuk itu, dengan sisa waktu sekitar satu bulan ini, kedua kubu diharapkan terus memacu mesin politiknya. Hasil senada juga ditunjukkan hasil survei Syaris Network di mana pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki elektabilitas 57,5% dan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi sebesar 37,2%. Hasil ini didapatkan dari 1.230 responden yang berada di wilayah pedesaan dan perkotaan. Survei terhadap responden terpilih ini dilakukan melalui metode wawancara face-to-face dengan margin error 3%. Sementara hasil lembaga survei dan polling Indonesia atau SPIN, menyatakan elektabilitas Prabowo-Sandi mengancam elektabilitas petahana Jokowi-Ma'ruf karena elektabilitas petahana berada di bawah 50%. Elektabilitas Prabowo-Sandi ini berhasil melejit dan hanya terpaut 8% suara, yakni 41% dibanding, maksud kami berbanding 49%. Survei ini dilakukan kepada 1.213 responden dengan menggunakan metode multi-stage random sampling sejak 27 Desember hingga 8 Januari lalu dengan margin error sebesar 3%. Terima kasih telah menonton!